Saya akan bacakan di datang pengantar, rancangan pelakoran daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Farizal Fitri, mewakili PLT Gubernur Kalimantan Tengah, Hamib Ismail bin Yahya, menghadiri rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiyatno ini, mengagendakan penyampaian pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan atau APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2021. Dalam pidatonya, PLT Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Farizal Fitri menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 secara langsung berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program kegiatan dan realisasi pendapatan pada tahun 2020 yang masih berjalan dan diprediksi masih terus berlanjut sampai tahun depan. Oleh karena itu, terjadi penyesuaian pada beberapa program kegiatan yang sebelumnya sudah dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada tahun anggaran 2021 sudah memasuki tahap akhir. Lebih lanjut disampaikan oleh Farizal Fitri bahwa fokus utama rancangan APBD tahun 2021 adalah pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara luas hal ini untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam perubahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang selaras dengan prinsip keadilan.